Yo Cez, apa kabar kalian yang sudah nonton video saya berjudul cara buka situs yang diblokir walaupun DNSnya sudah diubah ke auto tetap tidak bisa buka situs-situsnya dan yang muncul internet positif nah biasanya tuh provider selain 3 atau Telkomsel ya disini saya menggunakan provider smart friend nah bagaimana caranya biar bisa berhasil tonton terus Cez oke siap mantap Cez mantap Cez oke kalau gitu langsung aja pergi ke menu setting dan munculnya ini kalian pergi ke connection and sharing nah disini private DNS masih di mode auto jadi kalian klik aja dulu private DNS nya oke nah disini kalian pilih private DNS provider host name nah ini kalian catat ini 1.1.1.1.1. cloudflare dns.com kalian klik ini ya kalian catat lah oke kalau sudah kalian save dan langsung connect ini ya sudah menggunakan DNS nya ya langsung aja kita pergi ke chrome di chrome ini bila kalian hanya refresh websitenya pasti akan terblokir dan bila kalian menggunakan pencarian sebelumnya pasti masih terblokir walaupun kalian juga tulis ulang juga masih terblokir nah caranya kalian close dulu tab nya setelah itu kalian buka tab baru kalian ketik ulang lagi sampai tuntas terus kalian enter kalian klik nah mantap muncul kan Cez berhasil jadi ini cara terbaru ya dari video sebelumnya ya kalian harus pergunakan sebaik mungkin dan jangan coba-coba disalah gunakan oke kalau gitu jangan lupa subscribe channel ini terus Cez agar terus berkembang berkembang dan berkembang terima kasih oke siap mantap Cez selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati